Alhamdulillah, Alhamdulillahil ladhi an'ama alayna wa adana ila dinil islam Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana muhammadin il ummi il ladhi da'ana ila dinil malikil amla wa ala alihi wa ashabihi solatahu wa salaman da'imaini mutalazimaini ala mamaridduhul wal ayya ashadu an la ila illa Allah wahdahu la syarika syahadatan tumciko ila min ahwali yaw jizhiham wa ashadu anna sayyidina wa nabiyana muhammadin sallallahu wa alihi wa salam abduhu wa rasuluh sayyidulana wa idha kuri al-qur'anu kastami'ulahu wa amsitu la'alakum terhamu audu billahi minah syaitanir rajim ya ayyuhalladina manuttabullah haqqa tumati wa la tamutunna illa waaktum muslimun amma ba'du masyirul muslimin rahimahmullah hidup adalah kompetisi bukan hanya untuk menjadi yang terbaik tetapi juga berkompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan namun sayangnya banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan halal nafsu duniawi dan jauh dari tujuan ukrawi kompetisi usaha pekerjaan kompetisi harta kekayaan kompetisi jabatan dan kebudukan serta kompetisi lainnya yang semuanya bapak dan berganda indah menggoda tetapi semuanya semu belakang itulah kompetisi yang menipu diri sendiri bahkan hal yang sangat pemilukan pun sering terjadi dalam kompetisi jenis ini seperti suhuzur atau bentuk walaupun penuh pesakatan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT lebih parah lagi jika rasa iri, cengki, dan riai yang bermain dalam kompetisi tersebut lalu bagaimana tas lainnya kompetisi dalam kebaikan menurut ajaran Islam Allah SWT telah memberikan pengarahan dengan jelas bahkan perlekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan sebagaimana firmannya dalam Al-Quran dan kami telah turunkan kepada mu Al-Quran dengan membawa kebenaran membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan bantu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengipi hawa langsung mereka jangan tinggalkan kebenaran yang telah datang kepadanya untuk tiap-tiap umat diantara kamu kamu gerikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki misalnya kamu dijadikannya satu umat saja tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu maka berlomba-lomba lalu buat kebanjikan hanya kepada Allah membalik kamu semuanya lalu diberitahukan yang kepada muhafiyatlah kamu perselisihkan itu Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 piktas untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ini yang ulang-ulang dalam firmannya dan bagi tiap-tiap umat ada kibratnya sendiri yang menghadap kepadanya maka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 maka berlomba-lomba lah kita untuk menggapai ayat bukan berlomba-lomba untuk hal yang berdunjauhi Allah mengurintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dan saling mengalahkan satu sama lain dalam kamar kebaikan saling mengalahkan untuk mendapatkan tempat dan derajat yang tinggi Yesus Masih Rol Muslimin Rahimah Umumullah sebagaimana para sahabat nabi yang semuanya berkiprah dan punya peran di masyarakat seorang muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama serta memiliki karakter karena kebaikan seseorang salah satu indokatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain juga keperanggilan curahnya untuk berkontribusi menyelesaikan masalah orang lain bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain Rasulullah sebuah manfaat sebaik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain hadis riwayat Ahmad dan anda ruputnya berbeda dalam kebaikan adalah sesuatu yang berlomba dalam kebaikan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh subhanahu wa ta'ala mereka adalah dua orang atau lebih yang saling berkompetisi untuk berakbat dalam sesuatu yang dicintai mereka tidak ingin diukuli oleh orang lain juga tidak ingin didahuri kompetisi semacam ini bukan perbuatan yang tercelah bahkan kompetisi itu terpuji jika dalam ke dalam hal kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-kawifin sesungguhnya orang-orang yang berwakti itu berada dalam penikmatan yang besar mereka duduk di atas-atas di banyak sambil memandang engkau dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang penuh penikmatan mereka diberi minum dari homer murni yang dituduh tutupnya dari kasduri dan untuk yang demikian itu hendang yang kalian berlomba-lomba kurang surat al-kawifin ayat 22-26 ayat-ayat di atas sesuai dengan hadis nabi bahwasannya beliau melarang seseorang mempunyai rasa iri kecuali kepada orang yang dikaruniai ilmu dan dia mengamalkan serta mengajarkannya dan kepada orang yang dikaruniai harta dan dia mengimpakannya sedangkan kepada orang yang dikaruniai ilmu dan harta tetapi tidak mengamalkan dan mengimpakannya dalam ketahatan maka kita tidak diperbolehkan menginginkan untuk menjadi seperti mereka karena dalam hal ini tidak ada kebaikan yang patut diikuti bahkan pelakunya akan mendapat siksa maka daripada itu marilah kita senang jasa berkontisi untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT dengan menjadi orang yang dapat bermanfaat kepada orang lain dan dengan membuat kebajikan sebanyak banyak yang sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki semoga dengan kesemua kita termasuk golongan yang mendapat surganya Allah SWT terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala 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 wa sahabih alladhi qawmum bihidhi syariah ashadu an la ilaha illallah wa ahdawulah syarikala wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadam sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyafa'ina yawm al-tiyama ayyuhannas ittaqulaha haqwa taqwa wa rakibu umurohu batakmayyatamu anna huya roh amin amin ya rohbala lalami allahumma kfir lilmuminina walmuminat walmustibina walmustibatil ahdiya imin rubwal akwat itna kasamiyum qarikum kujibu da'wat wa qodiyal hajat allahumma robbanak birrana wa li ikhwainal ladhina sabakuna bihidhima walladhina akum mahadana wala taj'alli kulubina illa lilladina aman robbanak itna karauh hurrohi robbanak hatina bidhunya hasana wakil akhir watiasana wakilna agabannan robbanak latuzik kulubana ba'dait hadaitana wa hablanak wakil ala lilladina wa rahman robbanak hatiqobbal minna itna ba'akta sami ulahi ibadah 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 pasrobing pandi yuktiqob walibikro gohi akbar omroya lamatas na'wan akibu shala